Halo RBR, selamat kabar Teman-teman, saya mau share teman-teman ini mengenai polusi udara yang terjadi di Jakarta, Indonesia Dan itu, ya kalau saya baca beritanya itu mencakup daerah Tangerang pun juga termasuk ya Saya nggak tahu kalau Bogor, Bekasi, pokoknya daerah-daerah industri itu pasti menyumbang polusi udara Dan saya pun terasa efeknya nafas sesek Nafas seperti, ya nggak tahu ya komplikasi, jadi saya juga jadi bingung Bedanya virus, bedanya polusi udara sehingga membuat sesek nafas Nafas nggak lalu asa, bayangin teman-teman, kalau oksigen kita kurang, nafas kita itu nggak enak loh Jadi, saya berkaca waktu tahun 2020, saya ada kesempatan ke Singapura Itu, saya terbang dari Jakarta, mendarat di Singapura dalam tempo hampir 2 jam kan Itu mendarat, saya kaget, itu waktu itu lagi masuk ke covid Itu bandara segala rada sepi Nah, saya nggak takut sebetulnya gitu Cuma yang saya kaget, begitu masuk di Cengi Itu kok udaranya beda Oh, ini ada saat apa? Apa ini? Karena covid, karena lagi masuk masa covid Jadi, apa, jadi apa ya, maksudnya Jadi, seperti, apa, yang kita hirup itu udaranya berbeda gitu Tapi, saya pikir-pikir, saya renungin, kayaknya nggak Udaranya itu begitu berbeda, itu bersih, teman-teman Entah, di dalam udara bersih itu ada virus, itu perkara lain Tapi, yang saya rasakan, udara di Jakarta itu misalnya pengap Panas, pengap, jadi bukan sekedar panas Tapi, pengap, pengap, udah gitu, nafas nggak seger Waktu kita brep, hirup udara, O2, oksigen kita hirupkan Itu seperti nggak seger Tapi, waktu saya mendarat di Singapura, di Cengi Seger, teman-teman Udaranya beda Mungkin, ya, kalau teman-teman tahu teknologi di kendaraan Segala, ada plasma cluster Ada pemurni udara, kayak gitu, kan Nah, itu rasanya Gimana itu rasanya Seperti otak kita itu bebas berpikir Begitu Bukan keperasaan bahagia, ya Iya, rasa bahagia karena berlibur, iya Tapi, lebih ke namanya, apa ya Kita bebas, gitu Udara, nggak ada partikel-partikel yang mengganggu Seperti nggak sesek Seperti udara, kok enak, gitu Nafasnya enak, menarik Nafasnya licin Lancar, gitu Apalagi di Sugui Entertainment, hiburan Apa namanya Tempat wisata Objek wisata yang Hiburan di mana-mana, gitu Tapi, bukan concern Di itu Nah, ini saya ada di grup Ada di kirim juga Suasana di pedesaan itu Saya lihat kabut, kan Dengan kabut Kabut di pedesaan Sama kabut di Jakarta Kan, dua-duanya berkabut nih Tapi, yang di Jakarta itu Kabutnya itu beda Itu polusi udara, misalnya Atau asap Atau nggak Menghalangi pemandangannya itu Tapi Terasa gitu Itu bukan dingin Tapi itu Udara nggak sehat Partikel nggak sehat Itu kelihatan, loh Beda waktu di pedesaan Waktu lagi pagi-pagi berkabut Itu yang terlihat Embun-embun Tertutup Dingin Sejuk Itu beda Suatu yang berbeda, teman-teman Jadi Kalau di Kalau kita Udaranya seger Kita menghirup Sesuatu yang menyegarkan Kalau saat polusi Yang kita hirup itu Bisa menyebabkan kita Sakit Lemah Drop Badan drop Karena kan Badan harus menyaring Suatu yang nggak sehat Partikel yang nggak sehat Itu disaring Kemudian itu Kalau kita menghidup Oksigen murni Atau oksigen yang sehat Itu Badan lebih seger Beda Kalau kita hidup itu Polusi udara yang Mengganggu Misalnya dari pembakaran Kenal pot Kendaraan Berembahan Bakar fosil Kayak gitu Nggak Nggak sehat Jadi Caranya gimana ya Teman-teman Ya harus ada modal Likit Kalau di rumah Ya harus Pemurni udara Atau nggak Masker Itu nggak bisa Ini pemerintah segala Menyarankan demikian Tapi kita harus punya Kesadaran untuk Tahu Harus pakai masker Kemudian Harus ada diri Ini yang punya kendaraan Kalau kenal potnya Hasil pembuangan udara Kayak CO-nya Karbon monoksidanya jelek Bau Atau nggak Asepnya nggak enak Kacau Itu yang diselisel Lama tuh Nah itu Udah harus Di Servis Udah Atau nggak Jangan dipakai lagi Atau nggak Beralih ke listrik Kalau Mobilitas tinggi Sering kemana-mana Ya mobil listrik Motor listrik Memang semua nggak murah Atau nggak Transportasi umum Gitu aja sih Yang saya mau siar juga Pokoknya Ya harus Kita harus tahu sendiri deh Apa yang nyumbang polusi Harus dihindarkan Makanya Di Jakarta ada tilang Tilang ini kan Tilang Karbon monoksida Tilang Polusi udara Bagi Kendaraan yang melanggar Gitu ya Ada bagusnya Bagusnya itu Udara menjadi Kita harapkan Jadi bersih kan Tapi Intinya Kita harus punya Kesadaran Atau nggak kita Jangan pergi jauh-jauh Atau nggak kita Naik kendaraan umum Gitu aja Cuman kalau Kita cara Hindarinnya lagi Itu kan yang Pengguna-pengguna Yang menyebabkan Polusi Cuman dari kitanya Ya Pakai masker Pakai pemurni udara Atau nggak Ya Work from home Atau nggak Ya Kita cari Jalan Biar kita bisa Terhindar dari itu Dari polusi udara Bagaimana caranya Apa kita tutup Ruangan kita Serapat-rapatnya Sebagus-bagusnya Ya Pakai penyaring udara Nyalakan AC Atau Vent Atau Ventilasinya Harus bagus Itu deh teman-teman Jadi yang saya mau share Di sini Kalau udara kita Bagus Kita harus punya Kesadaran dari masing-masing Seluruh masyarakat Dan Yang kita hidup itu Akan enak Tapi selama kita hidup itu Nggak menyegarkan badan kita Artinya Itu polusi udara Dan kita nih Kalau ngeliat Pandangan Jauh Di perkotaan gitu Kalau seperti Kelihatan Awannya jelek Ya Ini bukan sekedar Mendung Atau mau hujan Atau gimana Bukan awan gelap Lihat Bedain teman-teman Itu Polusi udara Atau bukan Kita lihat Kalau itu polusi udara Aduh Itu Bukan berkabut Ya Gimana ya Tertutup Tapi tertutup oleh asap Bedakan Teman-teman harus Lihat nih Coba Kalau saya ada videonya Atau Perbandingan antara Kabut di kota Sama di desa Itu yang bisa kelihatan Teman-teman Kalau di desa Nurni Itu udara dingin Dari pegunungan Nggak ada polusi udara Suasananya Menggigilnya itu Apa ya Bukan digigil gimana Dinginnya itu Asik gitu Nah Di perkotaan Saat Polusi terjadi Berkabut polusi Itu Sesak Itu Melihatannya Nggak enak Sepertinya itu Ya Nggak enak aja Nggak enak Seperti itu Tertutup Bukan karena Dari udara dingin Tapi karena Kotoran Partikel kotor Makanya Kalau misalnya dulu Dari gedung-gedung Nyemprot Gedung tinggi Nyemprot Ke bawah Sebetulnya mungkin Ada sedikit Mengurangi Menurunkan Itu Menurunkan Kadar polusi Sebenarnya Seperti hujan Cuman kalau Semakin tinggi Ngejatuhin Air Hujannya itu Ya bagus Cuman Hujan Sebelnya Susahnya aktivitas Gitu aja Yaudah gitu sih Teman-teman Yang saya mau share Jadi Kita harus punya Kesadaran deh Biar masing-masing Nggak Polusi udara Gimana tuh caranya Itu yang saya mau share Teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, share, komen Sampai jumpa di video-video Saya berikutnya Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman